Serializable ini juga sesuatu yang Kan kita sering lihat tapi kita gak tau Kadang-kadang dia bilang ini harus implement serializable gitu ya Apa itu serializable? Serializable itu sebetulnya adalah peninggalan masa lalu ya Katanya dia waktu serialization ditambahkan tahun 97 Intinya adalah kita pengen mengkonversi si objek ini Objek itu kan sebetulnya adalah variable yang ada di memory kan ya Jadi kita misalnya tadi bikin kelas produk Kita bikin objek P1 Kita isi datanya Nah itu kan dia sebetulnya begitu kita isi Itu kan dia akan tersimpan di memory kan Jadi waktu kita Nah disini Ini kan si P1 ini kan akan tersimpan di memory P2 juga tersimpan di memory Nah kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengeluarkan si P1, P2, P3 ini dari memory Kebutuhannya yang pertama contohnya yang pertama adalah kita mau simpan ke disk Contoh kedua kita mau kirim melalui network Contohnya misalnya gini Kita mau clustering misalnya Atau jangan clustering dulu Kita bikin aplikasi web Dia kan nyimpan session variable kan ya Itu kalau kita pakai HTTP session yang Yang apa HTTP session yang asli Bukan pakai framework Itu kalau kita masukin objek ke situ Itu nanti dia akan complain ini harus serializable Dia bilang gitu Akan sering keluar warning seperti itu Kenapa? Karena session itu Didesain untuk bisa tetap ada Walaupun si application servernya di restart Jadi misalnya ada orang Sudah punya session di Tomcat Misalnya dia Apa? Dia buka Nambahin shopping chart Atau dia naruh variable disitu Atau dia sudah login gitu ya Terus kita restart Tomcatnya Maka setelah Tomcatnya up lagi Harusnya itu tetap ada Dia tetap sudah login Atau shopping chartnya tetap ada Nah gimana caranya Tomcat mengimplementasi seperti itu Dia ambil semua objek yang ada di dalam HTTP session Kemudian dia tulis ke hard disk Nah jadi cara menulisnya itu Itu namanya serialize Jadi diserialize ke disk Jadi waktu dia restart Dia tulis dulu ke disk Kemudian dia mati Begitu dia hidup lagi Dia baca lagi dari disk Masukin lagi ke memory Sehingga si orang ini tetap ada variabelnya Nah itu salah satu penggunaan serializable Tomcatnya Jadi misalnya ada 10 orang Yang 2 udah login Yang 3 udah nambahin barang ke shopping chart Tapi belum check out gitu Misalnya itu kita simpen semua di session Nah restart Tomcatnya Waktu dia nyala lagi itu tetap ada Nah jadi caranya dia akan serialize ke hard disk Dia tulis ke hard disk Begitu dia nyala lagi Maka akan dia baca lagi dan dia taruh lagi di memory Itu yang penggunaan pertama Penggunaan kedua adalah untuk session replication Session replication ini kalau zaman dulu orang masih sering pakai Kalau zaman sekarang kan sudah banyak best practice Kemudian sudah ada orang bikin micro service Kemudian ada 12 factor Semua orang bilang aplikasi web harus stateless Nggak boleh simpen variable di memory Nggak boleh simpen variable di local hard disk Tapi kalau zaman dulu orang implement replication itu adalah Mengandalkan fiturnya si application server Jadi janjinya atau keunggulannya si application server adalah Kita codingnya biasa aja Kalau codingnya biasa pakai session yaudah pakai aja Nggak apa-apa Nanti dia yang urus Nah replication itu kan satu aplikasi Tapi instance-nya kan ada banyak nih Ya misalnya sama-sama shopping chart Tapi kita deploy ke 4 server misalnya Berarti kan ada 4 copy itu Nah tentunya kita nggak pengen kan Usernya pertama dilariin ke server 1 Kemudian request berikut ke server 2 Belanjanya dia hilang gitu Berarti session-nya ini kan berarti harus di Di broadcast kan Di replikasi ke 4-4 nya Jadi begitu dia nambahin barang disini Disini juga nambahin disini juga nambahin Disini juga nambahin gitu Nah itu namanya session replication Jadi informasi session dia Mau direplikasi ke semuanya gitu Demikian juga kalau dia sudah login disini Maka waktu dia diarahkan ke server nomor 4 Dia tetap harus sudah login Nah gimana caranya ya Berarti itu harus begitu dia nulis disini Itu harus di broadcast Semua orang harus dapet gitu Nah itu istilahnya namanya adalah Session propagation Jadi mempropagasi atau menyebarkan Atau membroadcast si data tadi Ke seluruh anggota klaster Nah session propagation ini Menggunakan serialization Jadi diserialize Seolah-olah mau nulis ke hard disk Nanti kan dia jadi byte array Jadi byte array Atau berbentuk file atau apalah gitu Nah itu kemudian kan tinggal dikirim Lewat jaringan Di sisi sebelah sini dibaca gitu Dikembalikan lagi menjadi objek produk tadi Misalnya disini dia udah milih Produk ada tiga nih P1, P2, P3 Nah tiga-tiganya itu diserialize Kemudian dikirim ke sini Disini dikembalikan jadi P1, P2, P3 Di assign ke objeknya si user tadi gitu Itu namanya serialize Nah disini dia bilang Katanya si Joshua Bloh Katanya Jangan dipake Prefer alternative Jadi jangan dipake Soalnya jaman dulu Kalau kita mau menyatakan si objek ini Bisa diserialize Maka kita implement serializable Jadi Kita bilang Tinggal begini aja sih sebetulnya ya Implement Ini interface itu Implement Serializable Nah Ini sebetulnya tidak ada method apa-apa Yang kita harus implement Kan kalau interface kadang suka suruh implement ya Ini gak ada Jadi ini cuman menyatakan bahwa Kelas kita ini Ini aman untuk diserialize Nah biasanya yang aman itu adalah Kelas-kelas yang seperti ini Yang isinya cuman value aja Atau value objek Jadi kayak kelas produk kan Dia cuman berisi data aja kan ya Nah yang tidak aman adalah Kelas DAO misalnya DAO itu kan dia punya Dia pegang objek database connection kan ya Nah database connection itu gak bisa diserialize Karena misalnya dia disini connect ke localhost Dikirim kesana dia mau connect ke localhost ya sudah Langsung error gitu Karena beda kan Atau contoh lain misalnya dia Si kelas ini nulis ke folder di local Misalnya folder C ND gitu Begitu dia di copy kesana Dia akan mencoba nulis ke Itu belum tentu ada foldernya Nah jadi yang seperti itu tidak Serializable Yang punya Punya apa Variable koneksi Buka file gitu Itu gak bisa diserialize Nah biasanya variable-variable yang seperti itu Kita tulis dengan Transient Transient itu ya Misalnya kita pengen si serializable ini Si produk ini bisa diserialize Tapi yang ini jangan ya Nah ini kita pakainya transient Transient itu menyatakan bahwa Ini jangan diserialize Jadi gimana caranya Ya nanti begitu diinstankan sebelah sana Dia hitung lagi Pricenya Dihitung ulang Kalau ini kan value-nya dikirim apa adanya Ke tempat lain Nah kalau ini gak Begitu setelah dia diinstankan Maka ini akan dihitung ulang Oke nah jadi Ini sih Jangan apa Ini sih jarang dipakai ya Artinya Orang-orang zaman sekarang Memang sudah jarang pakai Implement serializable Cuman ya ini Ini aja Nah jadi zaman sekarang Katanya dia Alternatifnya yang lebih baik Kita menggunakan JSON atau protobuf Jadi ya Diserialize-nya Sebagai JSON aja Jadikan JSON Kemudian nanti sebelah sana Tinggal dibalikin Jadi java object Oke Oke Kalau yang masalah Yang kayak gini kan Serialize-nya Di sonar tuh Opti-opti Gimana Harus disuruh implement Serialize-nya Itu gimana Dan juga kan Controllernya Jadi kayak Jadi Jadi Itu Handle-nya nanti Gimana Kalau di sonar Minta serializable Dilihat dulu sih Harus case per case ya Kadang Kalau misalnya dia ini Ya Dimatiin aja Warningnya Coba Emang ada ya Sonar Serializable Rule ya Nah ini juga Oke Ini kan dia bilang Nah gini Jadi Di dalam sini Ini kan implement Serializable kan Ini Kalau kita implement Serializable Semua Property yang ada disini Itu harus Serializable juga Jadi misalnya Disini Produk itu punya Kategori Misalnya Nah misalnya kita Bilang gini ya Maka disini Kategori ini Harus juga Serializable Kalau enggak Kena Ketangkap Sama sonar Nah jadi Kalau kita Enggak mau Kategori ini Enggak Serializable Yaudah kita Kasih Transient Artinya Rule yang ini Artinya itu Ini kan Field dalam Serializable Class Harus Serializable Juga Atau Transient Ini kalau Pernah coding Android Masalah Serializable Ini juga Ada juga Sebetulnya Dia kan ada Method ini ya Android itu Apa On Activate Nah ini Jadi ada On Pause On Stop Sama Ini On Create Jadi Kalau di Android Misalnya Aplikasi mobile Bukan cuma Android Kita lagi Ngetik WA Kemudian ada Telepon Nah itu Berarti kan si WA nya ini kan Ketutupan sama Telepon ya Nah itu si WA Ini harus Mengimplement Tadi On On Pause Sama On Stop Nah di dalam Implementasi Method ini Itu dia harus Menyimpan Ketikan kita Ke disk Supaya Begitu selesai Telepon Dia akan Dipanggil lagi On Create Nah itu Ketikan kita Tetap ada Kira-kira Seperti itulah Nah ini Apa Serializable Kalau yang Ini ya Yang apa Yang ada Di Sonar Kalau tadi Dia bilang Membernya Itu harus Serializable Juga Kemudian Yang berkaitan Lagi Ini adalah Serializable Harus punya Serial Version UID Apa artinya Kenapa Harus ada Ini biasa Kena warning Nih Gatau Dia Nggak warning Kalau Di NetBeans Juga Kena warning Ini ada Nah Jadi Apa itu Serial Version UID Misalnya Gini Kita tadi Contohnya Tomcat Tadi ya Tomcat Tadi Ada User Sudah Simpen Variable Product Di dalam Session Kemudian Dia Restart Ternyata Restart Ini Kita Deploy Aplikasi Baru Dan Disini Kita Tambahin Kategori Waktu Pertama Dia Atau Kita Hapus Kita Hapus Price Kita Rename Nah Waktu Dia Nyimpen Data Produk Tadi Kan Ada Field Price Tapi Waktu Dia Mau Deserialize Mau Balikin Lagi Memori Itu Data Itu Gak Ada Si Price Ini Udah Ada Tempat Misalnya Ini Kita Hapus Variable Berarti Dia Udah Gak Ada Tempat Untuk Naruh Datanya Itu Error Jadi Gimana Caranya Supaya Tomcat Tau Bahwa Waktu Dia Mau Balikin Lagi Dari Yang Disave Tadi Balik Ke Memori Ini Jangan Jangan Di Ini Kita Menggunakan Serializable Jadi Kalau Misalnya Si Tomcat Jadi Bisa Lihat Oh Ini Versinya Udah Berbeda Kalau Versinya Udah Beda Yang Lama Jangan Dimasukin Ke Kelas Yang Sama Kan Dia Sebetulnya Baca Memori Itu Baca Datanya Di Di Instankan Kelas Dimasukin Datanya Ke Itu Kan Jadi Dia Lihat Oh Ini Udah Berbeda Jadi Tergantung Implementasinya Kadang Ada Juga Yang Implement Kayak Contoh Lagi Di Android Android Itu Juga Dia Ada Implement Ini Kan Kalau Pernah Nyimpen Ke Eskey Light Database Android Dia Ada Versinya Jadi Versi Satu Versi Dua Itu Ada Ada Migration Semacam Migration Jadi Sehingga Kalau Misalnya Ada Orang Download APK Yang Terbaru Versi Di Upload Update Maka Data Datanya Dia Bisa Dikonversi Ke Skema Baru Jadi Kita Bisa Implement Di Aplikasi Kita Logic Untuk Mengurus Serial Versi Ini Jadi Misalnya Kalau Dari Serial Versi Satu Kedua Itu Ngapain Ternyata Ada Objek Satu Tapi Aplikasi Kita Sudah Tiga Nah Itu Dia Harus Ngepain Nah Makanya Disini Sama Si Sonar Harus Dikasih Warning Kalau Kita Tidak Wajib Jadi Serial Versi Uit Ini Dia Opsional Makanya Disini Dikasih Warning Sini 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 Kasih Satu Ya Yang Paling Aman Begitu Kan Tadi Katanya Si Joshua Block Juga Kita Menggunakan Format Yang Lain Aja Jason Atau Protobuf Protobuf Itu Ada Ini Sendiri Dia Tidak Bukan Text Based Jadi Nggak Bisa Dibuka Di Text Editor Binary Dia Kenapa? Iya Iya Adalah Ininya Ada Protokolnya Nanti Dan Library Juga Sudah Ada Tapi Intinya Dia Bisa Mem Format Untuk Ini Untuk Data Tergantung Banyak Yang Pakai Pakai GRPC Biasanya Pakai Protobuf Ya kan Kalau Jason Itu Dia Text Based Jadi Kalau Kita Mau Debug Langsung Aja Dibuka Di Text Editor Kelihatan Tapi Kan Ukurannya Pasti Lebih Besar Kalau Protobuf Kan Dia Binary Jadi Ukuran Lebih Kecil Lebih Cepat Ngirimnya Lebih Cepat Memprosesnya Tapi Kalau Untuk Debug Nggak Bisa Langsung Ditread Kemudian Dibaca Datanya Kita Harus Konversi Dulu Jadi Dibuka